5.000 lagi Berjualan sayur di rumah kini mulai menjadi tren baru Bisnis seperti ini memudahkan pembeli karena waktu bukannya biasanya hingga malam hari Harga yang ditawarkan juga tidak berbeda dengan sayuran yang ada di pasar Dari sisi pedagang, berjualan sayur di rumah sangat menguntungkan karena mereka tidak perlu menyewa lapak Selain itu juga tidak banyak saingan seperti halnya di pasar Seperti yang dijalani Toy Nasution, pengelola warung Ucok di kawasan Durentiga, Cekarta Selatan Toy mengaku sudah merintis usaha ini sejak 4 tahun yang lalu dengan modal sekitar 10 juta rupiah Berjualan sayur di Agni Toy bukanlah usaha yang mudah Tatangannya adalah barang yang tidak tahan lama alias mudah rusak, banyak orang yang berhutang Dan waktu istirahat yang kurang karena warung buka dari jam 5 pagi sampai 10 malam Dari usaha ini Toy mengaku omsetnya rata-rata sekitar 4 sampai 5 juta rupiah Semua sayur ia beli di pasar Induk Ramadjati, Cekarta Timur Pertama ya kita harus lengkapin barang-barang semua Dan pertama kualitas barang, kualitas barang kita harus jaga yang terbaik lah Dan harga-harga juga harus dijaga betul itu Bisa, ya bisa, itu harga pasar ya Ya bisa sih, kadang-kadang orang mau mesan karena mau cariin pagi ya kan Pagi mau cepat, karena malamnya dipesan Barang-barang yang jarang kita jual ya kita carikan di pasar Sementara itu, Tini pemilik warung sayuran dan kebutuhan dapur di daerah warung Jati, Jakarta Selatan Mengaku telah menjalani usaha berjualan sayur sejak 6 tahun lalu Tini memulai dengan modal awal sebesar 1 juta rupiah Warung Tini dibuka mulai subuh sampai sore Setiap pelanggan yang datang akan ia layani Dari usaha ini, Tini mengaku bisa membantu suaminya menambah penghasilan Agar dagangannya lebih laku, Tini juga menerima order melalui pesan WhatsApp Dalam sehari, Tini bisa mendapatkan omset di atas 200 ribu rupiah Senangnya ya kalau kita barang habis, bisa belanja lagi besok, modalnya ada Susahnya ya gitu kan Kalau barang gak habis, kita buang Belum lagi orang pernah merusak Merusak di rumahnya lagi susah Di rumah sendiri Jadi di rumah sendiri, Ibu gak mengeluarkan uang sewa ya? Iya, kelebihannya di situ Gak ada sewa Sementara para pembeli mengaku Membeli sayur di penjual rumahan lebih praktis Mudah diakses dan harganya Tidak jauh dengan harga di pasar Kalau masalah harga gimana, Ibu? Kalau masalah harga gimana? Kalau bawaannya kan agak dipercinta Kalau di sini, Ibu emang sayurnya lengkap, Ibu? Iya, memang yang cukup Pengamat ekonomi sekaligus Direktur Center of Economic and Law Studies atau CELIOS, Bima Yudistira berpendapat Bisnis berjualan sayur di rumah adalah bisnis yang mempunyai prospek yang baik Walaupun di saat yang bersamaan ada risiko yang akan ditanggung pemilik usaha Mereka bisa memilih untuk membelanjakan uangnya di warung-warung rumahan Yang lebih terjangkau dari segi jarak Maupun juga dari segi harga pun juga relatif kompetitif Tetapi di saat yang bersamaan memang ada beberapa resiko Yang jadi perhatian ataupun pertimbangan Salah satunya adalah karena yang dijual adalah barang-barangnya sifatnya kebutan pokok Maka harga ini akan sangat sensitif Memiliki usaha berjualan sayuran dan buah termasuk salah satu peluang bisnis menjanjikan Alasannya karena tingkat konsumsi sayur dan buah masyarakat Indonesia yang cukup tinggi Selain itu juga karena adanya tren gaya hidup sehat yang makin tinggi di kalangan warga Jimmy Chandra, Arief Tidiawan, Cekanta